Intro Halo masyo, hello sampe-sampe yang debak Bertemu lagi di sini channel ini Channel saya日sh Gue kayak orang stress yang lama-lama ini Setiap opening begini terus Jadi langsung aja kepada topik pembicaraan Atau topik yang pengen gue share di video kali ini Yaitu ya ada hubungannya dengan Judul yang kalian sudah baca di video ini ya di judul video ini. Ape sih? Jadi gue mau ceritain di video kali ini tadi pagi gue abis ngasih hadiah surprise ke calon bini saya, yaitu Pidya Sesantuy Aduh. Yang mana hadiahnya ini tiba-tiba kepikiran aja pengen gue kasih gitu. Sebenernya gak tiba-tiba kepikiran juga sih jadi ada beberapa pemicunya yang membuat gue akhirnya pengen ngasih hadiah surprise yang gue kasih hari ini Hadiah surprise bentar nih agak aneh. Maksudnya hadiah surprise kan jadinya hadiahnya yang kaget dong bukan orangnya. Jadi maksudnya itu hadiah yang membuat dia surprise. Intinya itulah ya. Gak tau gue ribet banget kalau ngomong. Jadi awal mula pemicunya adalah sebulan lalu waktu mau bikin acara tahun baruan di rumahnya Nada Fit. Jadi gue sama Pidya Sesantuy itu kebagian seksi membeli bahan-bahan makanan untuk bebakaran lah istilahnya buat di rumahnya si Nada. Jadi sebelum ke rumah Nada itu gue jemput Pidya dulu lalu kita berdua belanja ke sebuah supermarket yang tidak usah disebutkan namanya. Pokoknya supermarket itu namanya seperti nama temennya Nobita ya. Pasti kalian tahulah. Jadi pas lagi kita berdua berbelanja lewatlah kita di depan rak coklat dan tiba-tiba Pidya Sesantuy berkata kepada saya, aku nanti valentine mau dibeliin coklat tung. Aku pengen banget coklat. Oke nanti kalau tanggal 14 aku beliin coklat. Gue bilang gitu. Hari demi hari berganti jam, berganti menit, berganti detik. Matahari pun juga begitu berganti dari fase terbit hingga matahari tenggelam. Itu matahari tenggelam sampai dicariin timsar bahkan. Karena itu bukan hal yang sepele tenggelam loh. Telat dikit kehabisan nafas tuh. Tenggelam ini masalahnya. Beruntung, bersyukur, masih selamat tuh mataharinya waktu itu. Kenapa jadi ngomongin itu? Oke lanjut. Nah setelah itu pas masih bulan Januari juga, gue lupa tanggal berapa. Salah satu akun promotor konser K-pop mengumumkan bahwa NCT Dream itu bakalan konser di Jakarta. Yang mana kebetulan NCT Dream itu adalah salah satu grup favoritnya si Pidya Susantui gitu. Karena si Pidya itu suka banget sama NCT Dream, akhirnya setelah melihat berita itu dia ngomong ke gue. Dia bilang, sayang aku boleh gak aku ngutang sama kamu mau nonton NCT Dream nih aku. Nanti bayarnya nyicil deh ke kamu tapi pasti aku bayar. Mendengar dia ngomong seperti itu jelas hati gue langsung terhanyo. Dan gue sangat tersentuh waktu itu. Karena kan gue waktu itu udah mulai ke fase hubungan yang jauh lebih serius daripada sebelumnya kan. Jadi gue merasa gue udah punya tanggung jawab untuk memberikan dia sebuah kebahagiaan gitu. Jujur tapi kalau waktu itu keadaannya masih dalam fase pacaran yang main-main mah gue iain aja. Yaudah lah ngutang nanti. Tapi jangan lupa untuk diganti ya. Karena itu kan duitnya tidak murah gitu loh. Mahal. Dan juga lagian dia ngutang dan pasti dibayar kok jadinya gue gak rugi-rugi banget. Itu kalau pacaran. Tapi kan ini udah memulai hubungan yang... Ini lama-lama gue gini-gini terbang nih. Maksudnya memulai hubungan yang lebih serius gitu. Jadinya gue ada... Wah, aduh calon bini gue gitu. Masa gue tega sih sama dia? Dia harus utang sama gue? Udah mana dia belum kerja, baru mau lulus kuliah gitu. Jadi gue yakin dia pasti ganti utang ya untuk nabung buat bayar utang ke guanya pasti berat gitu. Akhirnya pada waktu itu gue iain ya. Jadi yaudah gak apa-apa ngutang gitu. Gue merasa sekarang kalau diingat-ingat kok goblok ya. Kenapa gue juga waktu itu ngomong kayak gitu ya. Kalau pikir-pikir kenapa jadinya malah tega gitu. Emang waktu itu mulut saya gimana ya? tidak sadar waktu itu ngomong seperti itu. Tapi itu cuma waktu itu. Tenang aja. Jadi beberapa waktu lalu kejadiannya udah beda lagi. Jadi beberapa hari lalu gue keingetan tiba-tiba oh iya udah mau tanggal 14 nih. Akhirnya gue buka Shopee gue cari apa akun-akun yang jual coklat gitu buat beliin si Pidya Susantuy coklat gitu. Sekaligus gue juga kepikiran untuk inisiatif Just Tip tiket konser NCT Dream ke online shop gitu. Tanpa sepengetahuan Pidya Susantuy. Padahal waktu itu gue dalam keadaan udah mau beli laptop loh. Jadi gue lagi butuh banget laptop. Gue lagi naksir banget salah satu merek laptop gaming buat ngedit gitu ketika gue lagi nggak di rumah. Jadi ketika gue lagi jalan-jalan dan gue butuh konten yang segera biar bisa cepat upload dan up to date itulah makanya gue berpikir untuk kayaknya gue butuh laptop baru gitu buat ngedit-ngedit. Tapi akhirnya gue memilih untuk menunda itu demi untuk memberikan kebahagiaan ke calon bini. Anjay. Karena gue selalu yakin dengan satu prinsip yang selalu diajari nama bokap-nyokap gue. Kalau kita menyisihkan rezeki kita untuk membahagiakan orang-orang terdekat kayak misalnya keluarga, saudara, pasangan, itu pasti Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Itulah yang sampai sekarang gue masih percaya gitu dengan prinsip itu. Jadi singkatnya tadi pagi nah ini gue rekam malamnya nih. Ini malamnya nih abis tadi pagi gue ngasih surprise. Nah tadi pagi gue main ke tempatnya Pidiasus Santuy untuk ngerekam bagaimana reaksi dia ketika dia gue beliin coklat dan juga gue kasih hadiah surprise berupa tiket NCT Dream. Nah kira-kira seperti inilah reaksinya. Jadi langsung kita lihat aja ini coklat-coklatnya ada di samping gue ya. Jadi coklatnya saya bungkus memakai kresek sangat-sangat tidak romantis. Ini ya, saya tidak di-sponsori sama sekali oleh Silver Queen. Jadi kemarin saya lihat di Shopee itu ada yang kayak spesial ini nih spesial edisi gini. Nah ini sebenarnya yang hadiah coklat utamanya yang pengen gue kasih ke dia tuh ini. Dia tuh suka banget Pidiasus Santuy tuh suka banget Almond. Jadi saya mau ngasih dia Alfredo coklat milk coklat Almond. Nah ini dia pasti suka sekali mudah-mudahan ya. Karena yang saya tahu dia sangat suka Almond. Ini kenapa sih kenapa kameranya ngeblur? Nah ini nih. Ya, ya itulah ya pokoknya ya dia sangat suka Almond. Nah untuk tiket NCT Dreamnya sendiri saya belum ada wujudnya karena baru mesen di salah satu online shop teman saya dan juga memang sudah langganan juga beberapa kali dan ini gue bener-bener tidak di-endorse. Gue nanti akan kasih tunjuk screenshot transfer gue ke online shop gitu ya karena ini tidak di-endorse sama sekali ini beneran usaha gue sendiri untuk membahagiakan calon istri yaitu dengan membelikan tiket konser dan gue just tip ke online shop terpercaya ini punya temen gue namanya Sarang K-pop punyanya desta temen gue ya jadi buat yang mau just tip juga mungkin kalau ada tiket-tiket konser yang mau dibeli tapi males ngantri atau males ngewar atau mau beli merch-merch atau album juga bisa ke Sarang K-pop nanti di deskripsi gue kasih link menuju akun Instagramnya gue mesen tiketnya kalau gak salah yang apa sih pink ya pokoknya yang sitting lah soalnya gue tau Pidya Susanti itu orangnya pegelan gak bisa diri lama-lama jadi gue beliin dia yang sitting bukannya gue tidak mau mendekatkan dia ke panggung lebih dekat ke idol-idolnya tapi gue mengutamakan kenyamanan beliau dalam menonton gitu nah ini nih ini yang sangat gue penasaran bagaimana reaksi Pidya Susanti nanti ketika gue kasih tau jadi tunggu aja abis ini bagaimana reaksinya mudah-mudahan dia harusnya sih dia bahagia ya kalau gak bahagia ya malah gue yang emosi gitu aduh udah saya udah capek-capek gitu belikan untuk membahagiakan Shalon Istri gitu mudah-mudahan dia bahagia ya lihat nanti halo halo bukain pintu dong aku udah sampe oke ya buruan ya ditutup Assalamualaikum calon istri nani iya aku kan belum ngapain ntar ayu kenapa sih masih julek kurang cakep kenapa pagi-pagi buang sampah rajin sekali calon istri kenapa 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 dia mengumpet apa kabel kamu ada yang nandang kira gue hamil kali nene udah ini mau ngasih ini kenapa sih kado nya pakai kresek jadi coklatnya saya bungkus memakai kresek kenapa sih kado nya pakai kresek jadi coklatnya saya bungkus memakai kresek kenapa sih kado nya pakai kresek halusnya kemarin jangan kamu buka aku aja yang buka sendiri boleh lihat kayak gini terima kasih satu lagi dong kamu suka dia guys suka spesial hari kasih sayang belum baca ininya di belakangnya hey you're not my number one you're my only one aduh kenapa dipukul perut gue bajunya bucin banget aku suka teman-teman sekarang kan udah jadi teman-teman enak gak? mancing-teman ini pakai dong masa nggak dipakai enggak pakai parah kamu kamu di kamar enggak apa jelek banget kamu berrekam buat apa vlog iya jelek-jelek juga calon istri saya ini doang enggak dong ada lagi enggak dong ada lagi enggak dong ada lagi ceket konser ceket konser iya kok kamu bisa nupak demi apa? ha? demi apa? aku udah jastip ke sarang kpop enggak aku gak percaya kalian demi ya demi apa? demi apa? belum ada wujudnya sih demi apa sayang? hmm? hmm aduh nah kenapa tuh baca dong dia yang aku masih sarang kpop mana? mana? apa ayo? ayo 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 gak ikut enggak aku sendirian iya aku udah dari mana ya udah kalah beraku aku udah dari mana ya udah kalah beraku aku udah dari mana ya udah kalah beraku aku menunda membeli laptop demi membahagiakan calon istri seneng gak lo? seneng gak lo? number setting ayang kamu gak denger aku tadi ngomong apa? denger mo kasih ayang seneng gak? tadinya jadi gue mau beli laptop guys buat ngedit-ngedit di luar tapi gue tunda karena kebahagiaan calon istri lebih penting langsung liin vlog lagi kasih ayang kok bener sih? sponsor pasti lu udah nebak-nebak lu ya? aku kira barang kamu kira barang aku ngasihnya? aku pede aja sebenernya kalau kamu gak beliin aku mau ngutang mau kamu? biasanya aku ngutang yaudah ini dianggap ngutang deh yaudah gak apa-apa enggak bercanda akhirnya pada waktu itu gue iain ya jadi yaudah gak apa-apa ngutang seneng tapi aku sendirian ya guys nanti buat yang nonton disana kalau ada yang sectionnya pink gak tau nih si video dapetnya pink atau green ya pokoknya antara itu kalau ada yang liat video di konsernya tolong gue titip jagain ya tolong dijagain banget ini mah karena dia biasanya kalau sendiri suka gak jelas gitu suka kayak orang anak ilang bengong gitu ya tolong dijagain ya guys makasih ya ayang iya makasih ya ayang ayang makasih ya seneng kamu keseneng nih mantar konser mantar konser gratis nih pokoknya aku udah hampir menyerlah apa hampir menyerlah akhirnya aku bisa melihat hecan bukan hecan tuh guys biasanya guys udah aku malu aku gak makeup gak banget nah kira-kira seperti itulah reaksi beliau ya ya lumayan bisa dibilang cukup merasa surprise sih dia cuma ya tidak terlalu seperti yang apa yang gue harapkan karena dia dengan pedenya sudah menebak walaupun dia ngasal ngomong juga gitu dia dengan pedenya berimajinasi dan menebak bahwa gue akan memberikan tiket NCT Dream ya walaupun dia sendiri sebenernya gak yakin dengan tebakannya itu tapi ternyata benar itu yang saya kaget yaudahlah mungkin itu aja yang mungkin bisa gue share ke kalian ya karena momennya mungkin lagi pas aja yaitu tanggal 14 Februari yang katanya kata-kata orang itu adalah hari kasih sayang seperti itu sekalian gue mau menunjukkan bahwa beginilah salah satu cara gue menyayangi asik huuuh tapi mungkin gak seberapa sih bagi beberapa orang yang mungkin hartanya lebih melimpah daripada saya mungkin dia sultan gitu mungkin liat video gue ini kayak ah receh bagi gue ya mungkin itu bisa saja gitu karena ya wajar sultan kalau saya mah ape tapi yang penting bagi pasangan gue itu dia sudah merasa cukup gue bersyukur bisa jadi tolak ukur bentar ini mungkin agak cringe ya gue bilangnya tapi itu bisa jadi tolak ukur seberapa cintanya dan seberapa sayangnya saya kepada dia gitu haduh oh iya boleh juga mungkin video ini yang mau dijadikan kode buat pasangannya yang mungkin kalian adalah ncitizen yang mau menebar-menebar kode kepada gebetan atau kepada pasangan silahkan di share ke orang-orang tersebut ya mungkin ke orang tua kalian juga boleh kalau orang tua kalian baik dan mendukung kalian untuk fangerling atau fanboying boleh tapi jangan memaksa jangan sekali-kali memaksa nanti saya yang disalahin gara-gara video ini beribu-ribu anak yang menyukai kpop ntar ada beritanya gitu memaksa orang tuanya untuk membelikan tiket waduh tiba-tiba video saya dicari-cari sama orang rumah saya dicari-cari sama orang lightstick saya semua disita album-album saya semua di obrak-abrik kan bahaya gitu yaudahlah mungkin segitu aja yang bisa gue share kurang lebihnya mohon maaf thank you sekali lagi buat yang nonton video gue yang seperti biasa video gue jarang ada faedahnya tapi semoga kali ini ada faedahnya karena saya nge-share bagaimana cara menyayangi seorang fangirl anjay thank you sekali lagi buat yang udah nonton akhir kata dari gue kamsahamida still and always the bug sub indo by broth3rmax